Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala nabihina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin Ila yaumiddin ama ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Masih dalam program Acara kesayangan kita di kisah teladan Nah pemirsa Seperti biasa di acara Kisah teladan ini Ya senantiasa kita akan menceritakan Keteladanan dari para sahabat-sahabat nabi Sallallahu alaihi wassalam Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka adalah orang yang beriman Di kala orang-orang Semua mengatakan Buasannya Muhammad adalah orang gila Muhammad adalah orang penyair Yang gak waras Namun di sisi lain Mereka adalah orang yang mengatakan Aku beriman dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak ratusan Mungkin ribuan mungkin Para sahabat-sahabat nabi Yang memiliki kisah heroik Yang patut untuk kita keteladani Namun di kesempatan kali ini Kembali kita akan ceritakan Bagaimana sosok Sahabat terdekat nabi Sallallahu alaihi wassalam Kita tahu Sahabat yang paling mulia Tidak lain dan tidak bukan Adalah seorang Abu Bakar As-Siddiq Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak kita Ragukan lagi Bahwasannya Iman Abu Bakar itu sangat luar biasa Banyak nas-nas Cerita yang menggambarkan Keimanan yang sangat luar biasa Dari sosok Abu Bakar As-Siddiq Bahkan kalau kita bandingkan Dengan keimanan kepada Seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Tak ada satupun Yang bisa menandingi Keimanan dari sosok Abu Bakar Nah ini pemirsa Nah kalau Apa ya Sahabat-sahabat yang lain itu kan Ceritanya Wah kalau kita dengerin Muri Kayaknya ini bukan manusia Rela mati Rela mati Kita tahu nyawa cuma sebiji Nyawa itu cuma satu Artinya kalau kita lewat Meninggal udah gak ada Kesempatan lagi untuk hidup Gak ada Tapi mereka Gak takut sama mati Kalau ada yang menghina Nabi Siap mereka Jadikan tubuhnya Untuk menjadi taming Lebih mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Ketimbang pada Dirinya sendiri Keluarganya sendiri Atau semua Makhluk yang ada di dunia ini Udah gitu pun Keimanannya Belum ada apa-apanya Ketimbang dengan Sosok Abu Bakar Asidik Luar biasa Berarti Bagaimana Kira-kira keimanan Oh Banyak gambaran-gambaran Yang diceritakan oleh Para ulama Berkaitan keutamaan dengan Abu Bakar Asidik Kita tahu Disana ada Umar bin Khotob Kita tahu Disana ada Ali bin Abi Talib Kita tahu Disana ada Usman bin Affan Dan masih banyak Sahabat-sahabat yang mulia Yang lainnya Tapi Mereka semua Mengakui Keimanan yang Sangat luar biasa Yang dimiliki oleh Sosok manusia Satu ini Yaitu Abu Bakar Asidik Nah Pemirsa ini Rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Ketauhitan yang ada Dalam dirinya itu Sangat luar biasa Ya Nah Abu Bakar ini Keimanannya menang Daripada seluruh Sahabat yang lain Bukan karena Ibadahnya yang Sholatnya panjang Banget Sholatnya terlalu Banyak Rakaatnya Bukan Puasannya yang Terus menerus Bukan Makanya disini Ya Ada seorang ulama Yang mengatakan Abu Bakar ini Keimanannya ini Ya Hebat Luar biasa itu Bukan Karena sholatnya yang Banyak Bukan karena Puasanya yang Banyak Melainkan Apa yang Ditanamkan Di dalam Hati Abu Bakar Asidik Itu dia Pemirsa Hati itu Yang gak dimiliki Oleh sahabat-sahabat Yang lain Nah Hati yang Sangat luar biasa itu Allahu Akbar Nah Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ada sebuah Kisah Ya Yaitu Kisah ini Kisah yang Mashur Dan Diriwayatkan oleh Hadis Riwayat Imam Abu Daud Dan Tirmizi Mimirsa Nah Kisahnya itu Adalah Jadi Rasulullah itu Sallallahu alaihi wasallam Pernah bertanya Pada suatu ketika Adakah Di antara kalian Yang tadi malam Bermimpi Nanyain mimpi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nah kalau kita kan beda Kalau kita Nanyain mimpi apa Mupasang Mudut Astagfirullah Latim Ya Allah Nah Abu Bakar ini Ceritanya beda Kasus Abu Bakar yang ini Rasulullah itu Nanya mimpi itu Karena ada Dapet kabar dari Allah Kabar dari langit Bahwa sana ada Tadi malam orang yang bermimpi Nah ceritain nih Kemah sahabat-sahabatmu Nah gitu Makanya Rasulullah itu Langsung pemirsa Bertanya kepada sahabatnya Ada gak tadi malam Kalian yang bermimpi Kemudian ada sahabat yang Mengangkat tangan Saya Rasulullah Nah ini bukan mimpi jorok Ini mimpi yang memiliki makna Orang pun Buat penasaran gitu Nah jadi Apa mimpimu Sampaikan kepada aku Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka dia mengatakan Sesungguhnya aku tadi malam Bermimpi ada timbangan Yang turun dari langit Kemudian timbangan itu pun Ya Dinaiki oleh Engkau ya Rasulullah Kemudian oleh Abu Bakar Asiddiq Maka timbangan itu Ya Berat kepadamu Maka Nabi lebih berat Daripada Abu Bakar Asiddiq Ketika itu Kemudian ketika itu Datang Umar bin Khotob Ditimbang oleh Oleh Abu Bakar Asiddiq Maka ketika itu Timbangannya Condong kepada Abu Bakar Asiddiq Maka tak lama kemudian Datanglah Usman bin Afan Ya Kemudian ditimbanglah Umar bin Khotob Dengan Usman bin Afan Maka lebih beratlah Ya Timbangan dari Umar bin Khotob Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian Ya Kemudian Diceritakan lagi Timbangan tersebut pun Diangkat lagi ke langit Naik lagi Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Rasulullah S.A.W. Nampak sedih Karena Mimpi tersebut Lalu pun beliau Bersabda Khilafah Kenabian Kemudian setelah itu Allah Memberikan kekuasaan Dan kerajaan Kepada siapa Yang dia kehendaki Ternyata Di zaman Nabi S.A.W. Ya Itu sudah digambarkan Pertama ini Ya para ulama mengatakan Ini maksudnya adalah Keimanan dari Khilafahur Rasidin Artinya Timbangan itu adalah Ditimbang dengan Keimanannya Nah kemudian Ya Itu juga menggambarkan Setelah Nabi S.A.W. Wafat Maka orang yang terbaik Yang siap menjadikan Khalifah Setelahnya adalah Abu Bakar Kemudian setelah Abu Bakar Adalah Umar Setelah Umar Berdolak Uthman bin Affan Dan ini menunjukkan Salah satu keutamaan Dari Abu Bakar Asidik Nah Pemirsa yang terahmati Allah S.W.T Insya Allah nanti Setelah ini kita akan Lanjutkan kembali ceritanya Untuk itu Jangan kemana-mana Karena setelah Yang mau lewat ini Kita akan kembali lagi Kita bersama kami Di kisah teladan Pemirsa Kita kembali lagi Di kesempatan kali ini Masih di kisah teladan Kita masih menceritakan Keteladanan Dari sosok keimanan Dari Abu Bakar Asidik Yang sangat luar biasa Pemirsa Tadi udah kita ceritakan Bagaimana keimanan Dari seorang Abu Bakar Asidik Ketimbang dengan Para sahabat-sahabat Yang lainnya lagi Nah masih banyak Cerita-cerita Dari keimanan Yang dimiliki Seorang Abu Bakar Asidik Nah ini sangat Luar biasa nih Pemirsa yang Dirahmati Allah S.W.T Karena kalau kita lihat Cerita Nabi S.W.T Tidak lepas Dari sahabat-sahabat Yang mulia Dan Nabi Selalu memberikan Kisih-kisih Tentang keimanan Tentang sahabat-sahabat Yang dijamin Masuk surga Nah diantaranya Adalah Abu Bakar Umar Tak pernah lepas Dari kalimat Abu Bakar Abu Bakar Abu Bakar Senantiasa Ikut serta Kalau kita cerita Keimanan Maka Abu Bakar Adalah orang yang Nomor satu Senantiasa Di Iringi oleh Nabi kita Muhammad S.W.T Nah Jadi ada Sebuah kisah Ini Nah kalau kita cerita Ini Pemirsa Mungkin Kalau ada orang Zaman sekarang Yang cerita Kayak gitu Kita gak bakal Percaya Tapi cerita ini Muncul dari Lisannya Nabi Kita Muhammad S.W.T Maka Kita memang harus Yakin dan percaya Dan mengimani Cerita tersebut Nah Ceritanya tuh Gini Pemirsa Ceritanya nih Hadis ini Hadis ini Memang Hadis riwayat Imam Muslim Nah Jadi Nah disini Diurukan oleh Seorang sahabat Yang bernama Abu Hurairah Ia berkata Pada suatu ketika Pemirsa Yang dirahmati Allah S.W.T Rasulullah Melaksanakan Sholat subuh Kemudian setelah Selesai Beliau menghadap Kepada Orang-orang Lalu bersabda Jadi Nabi S.W.T Biasanya Kalau Nabi S.W.T Dia Salam Selesai Zikir bentar Balik badan Nah Ngadap badan Belakang Untuk menghadap Para jamaah semuanya Nah diantaranya Apa hikmahnya Diantaranya Nengok nih Ada gak orangnya Ini kalau gak ada Kita tengok Kita jengok nih Jangan-jangan sakit Ini kemana Yang kemarin tuh Jalannya payah-payah Jangan-jangan udah lewat Dia atau cemana Nah itu salah satu Apa ya Seorang imam itu Hendaknya begitu dia Kadang kita Apa Mirisnya ketika Lihat ada imam Salam Udah Gak nengok Mau ke belakang Dia Di punggungnya aja Para makmumnya Tadi Atau Dia cuma geser sikit Aja gitu Nah Maka ini Selainnya Seperti Nabi S.W.T Untuk Membalikkan badan Untuk melihat Para jamaah Nah kemudian Itu pemirsa yang Rahmati Allah S.W.T Ya Nabi S.W.T Pun terkadang Memberikan beberapa Nasihat kepada Para sahabatnya Diantaranya Dia mengkisahkan Sebuah kisah Ini kisah ini Direwakan oleh langsung Sahabat Nabi Yaitu Abu Hurairah Hadis ini Direwakan oleh Imam Muslim Nah Ini suatu ketika Nabi S.W.T Setelah sholat subuh Kemudian dia berbalik Ke arah para jamaah Untuk melihat Para sahabatnya Kemudian Nabi pun bersabda Kepada Para Sahabatnya Sahdan Ada seorang Laki-laki Mengiringi Seekor lembu Miliknya Biasa Orang ngangon Nah Sampai dulu kan Tukang ngangon Nah Kemudian Pemirsa Kemudian Karena nengok lembu ini Kayaknya enak Dinaiknya gitu kan Akhirnya ditengkreng Itu lembu Naik dia Wah sedep nih lembunya Punggungnya Ini kayak empu Diunggahan Lumpak dia Di atas lembunya Kemudian Tiba-tiba Lembunya Agak aget Ditengkreng Nolek lembunya Sahab ke belakang Wah ini nengkreng Nengpunggung Gitu Dalam hati lembunya Tapi kemudian Lembunya tadi pun Ngomong kepada Orang tersebut Ya mengatakan Sesungguhnya Aku diciptakan Bukan untuk ini Maksudnya itu Untuk ditengkrengi Sesungguhnya Aku diciptakan itu Untuk ngeluku Untuk membajak sawah Itu kata lembunya Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang tercengang Wih Lembunya Bisa ngomong Lembu Bisa ngomong Apa kata Nabi Sallallahu wa sallam Sesungguhnya Aku mengimani Sesungguhnya Aku Abu Bakar Dan Umar Mengimani Kisah tersebut Itu menunjukkan Bahwa sana Keimanan yang sangat Luar biasa Keimanan dari Seorang Abu Bakar Dan juga Umar itu Itu udah Apa ya Dekat dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Makanya gak ragu Kita terhadap Keimanan seorang Abu Bakar Umar Terkhusus Abu Bakar Rasindik Itu gak raku Abu Bakar Ngini Ngini Sampai gak pernah Baca sejarah Gak pernah Baca Quran Kalau gak tahu Keimanan Keimanan Abu Bakar Sangat luar biasa Ini Nah Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada sebatas itu Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kembali menceritakan Kembali Tentang Orang yang bisa Ngomong lagi Sama hewan Sahdan Pada suatu hari Ketika itu Ada seorang Laki-laki Yang sedang Ngangon Kamping Laki Menggembala Wadus Eh kemudian Tanpa Sengaja Datang Sehewar serigala Menggondol Anak Kamping Langsung Tengok Anak serigala Langsung Dikejar Pas Dikejar Ya Ketangkap Serigala Akhirnya Diselamatkanlah Kamping itu Gak jadi dimakan Oleh serigala Kemudian serigalanya pun Lari Noleh ke belakang Ngomong dia Hari ini kamu bisa Menyelamatkan Anak kamping itu Tapi nanti Datang Hari sabak Ya Yaitu hari Terjadi sebuah Huruhara Maksudnya disitu Maka tidak ada lagi Nanti orang yang Apa namanya Ongopeni Sama Peliharaannya Maka disitu nanti Siapa lagi Yang bisa Menyelamatkan Kamping tersebut Kemudian serigala itu Piki Orang Tuk tercengang Aduh serigala Bisa ngomong Kalau kita zaman sekarang Wow Serigala jadi-jadian Itu jangan-jangan Itu apa itu Ngipri serigala Apa namanya Manusia serigala Yang kalau pas malam Jumat Nganu Apa namanya Bulan purnama Tiba-tiba orangnya berubah Kemudian baung Dia Au gitu kan Kalau kita zaman sekarang Kayak gitu Tapi enggak Itu memang ada Jadian kenyataan Bukan buat-buat Memang serigalanya Bisa ngomong Atas izin Allah Azza wa Jalla Kemudian orang tercengang Uh Serigala bisa ngomong Kata para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ketika itu Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya Aku Abu Bakar Dan juga Umar Mengimani hal tersebut Dan Pemirsa tahu Pada saat itu Abu Bakar Dan juga Umar Tidak hadir Di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu Tapi Nabi Senantiasa menggabarkan Kepada para sahabat Keutaman dari Sahabat yang satu ini Yaitu Abu Bakar Plus Umar Pemirsa inrahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih ada kisah lagi Yang lainnya Insya Allah Nanti akan kita ceritakan Setelah jeda Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di kisah teladan Pemirsa Kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Bagaimana keteladanan Dari seorang Abu Bakar Asiddiq Yang memiliki keimanan Yang sangat luar biasa Pemirsa Banyak cerita Tentang keutamaan Dari keimanan Seorang Abu Bakar Asiddiq Pemirsa Di antaranya Yaitu diriakan oleh Amr bin Al-As Bahwa sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu menunjuk dirinya Sebagai panglima perang Dalam pasukan Untuk beliau kirim Di Perang Zad As-Salasil Ketika itu Bermirsa yang dirahmati Allah SWT Maka Amr bin Al-As Kembali bercerita Kemudian dia Menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian dia Bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Siapakah orang yang Paling kau cintai Maka ketika itu Nabi mengatakan Yang aku Paling cintai Adalah Aisyah C Istrinya Istrinya Kalau sampean Ditanya Siapa yang paling Kamu cintai Berani sampean Ngomong Istri sampean Ya beranilah Istrinya Dicintai Masya Allah Begitu juga dengan Nabi Nabi ketika ditanya Siapa orang yang Paling dicintai Maka Nabi pun Mengatakan Yaitu Aisyah Kemudian Ditanya lagi Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau dari kalangan Laki-laki Siapa Maka Ketika itu Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Ayahnya Aisyah Atau Bapaknya Siapa lagi Bapaknya Aisyah Jelas Abu Bakar Asidik Jadi Abu Bakar Adalah sosok Orang yang Dicintai Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Nabi itu Bukan mengatakan Si Fulan Sahabat Fulan So Ayah Bapaknya Bapaknya Aisyah Abu Bakar Subhanallah Ini semua Kutaman yang sangat Luar biasa Nah Kemudian Amr bin Al-As Bertanya lagi Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bertanya kembali Kemudian Siapa lagi Maka Nabi Mengatakan Umar bin Khattab Kemudian Siapa lagi Baru disebutkan Beberapa nama Siapa lagi Bukan nama lagi Nama-nama Tapi orang yang Pertama kali disebutkan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa Aisyah Kiranya kan Mungkin lawan jenis Maksudnya Sahabat tadi Yang laki-laki Nah Kalau yang laki-laki Jelas Bapaknya Aisyah Ya Yaitu Abu Bakar Masya Allah Sampai pernah Gak ditanya gitu Kira-kira Sama orang Siapa orang yang Paling kau cintai Wih jelas Biniku Misal Setelah itu siapa Mertuaku Pernah sampai Menjawab Kayak gitu Nah Pak Mirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Jadi Banyak lagi Keutamaan Keutamaan Dari sosok Abu Bakar Asidik ini Nah Ada lagi nih Ya Sebuah kisah Yang diriwayatkan Oleh Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Yaitu Berkaitan dengan Sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Nah Jadi Abu Hurairah itu Pernah mendengarkan Bahwasannya Nabi S.A.W. itu Bersabda Barang siapa Yang menginfakkan Sepasang dari Suatu jenis harta Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka dia akan Dipanggil-panggil Dari pintu surga Rini-rini Kang Rini mas Kata pintu surganya Mungkin Masya Allah Bayangi sampean Kalau dipanggil-panggil Pintu surga Masak sama aku Masak sama aku Subhanallah Ini luar biasa Kehormatan Maka Dilanjutkan kembali Hadisnya Wahai hamba Allah Ini adalah Sebuah kebaikan Maka barang siapa Yang termasuk Ahli sholat Maka dia akan Dipanggil Dari pintu sholat Ini Sampai Rajin Sholat lima waktu Tepan waktu Sholat sunahnya Senantiasa Sholat malamnya Luar biasa Itu dipanggil Nanti sampe Pintu sholat Masuk kamu Dari pintu Sini Kamu Alih sholat Monggo Monggo sini Masya Allah Kemudian Nabi juga mengatakan Kalau kamu Adalah Ahli jihad Seorang Mujahidin Maka nanti Kamu dipanggil Dari pintu jihad Woi Woi Fulan Sini Kamu orang Mujahidin Yang hebat Luar biasa Ayo Rini Rini Masuk Dari pintuku Ayo Monggo Monggo Subhanallah Kemudian Ditanya lagi Ya Dilanjutkan kembali Ya Kalau kamu Ada ahli Sodakoh Suka Bersedekah Mengeluarkan uang Ini di jalan Allah Subhanallah Wata'ala Cepat Untuk Infa Monggo Maka nanti Kalau kamu Memang ahli Sodakoh Maka nanti Akan dipanggil Dari pintu Sodakoh Eh Fulan Yang dermawan Sini Kamu ahli Sodakoh Masuk Dari tempatku Masya Allah Kayak kernet Apa itu Sodakoh itu Masya Allah Rini Rini Masya Allah Gak bayar Rangi Masuk 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 Sungkan Sungkan Gak usah Ragu Mari Monggo Masuk Ya Dan kalau Kamu adalah Seorang ahli Puasa Wah Kalau puasa Roma Tidak usah Ditanya Udah full Ini puasa Puasa Sunahnya Tetap Dilaksana Puasa Apa namanya Puasa Sunahnya Seperti Senen Kemis Atau mungkin Puasa Daud Hobi Sampai Puasa Terus Maka Nanti Akan dipanggil Dari pintu Puasa Yaitu Bentuk Ar Arroyan Monggo Monggo Sini Masuk Ahli Puasa Iya Kamu Kamu Masuk Iyo Sini Monggo Masya Allah Siapa Yang gak Mau Kayak Gitu Mirsa Dipanggil Langsung Dari pintu Surga Allah Akbar Ini Luar biasa Pemirsa Maka Pemirsa Ketika itu Abu Bakar Pun Berkata Orang Yang dipanggil Dari salah Satu Pintu Tersebut Maka Dia udah Gak Butuh Lagi Dengan Pintu Yang Lainnya Ya Rasulullah Apakah Ada Orang Yang dipanggil Dari Semua Pintu Ini Pertanyaannya Luar biasa Ini Memirsa Rahmat Allah Subhanallah Nabi S.A.W. Bersabda Aku berharap Salah satu Di antaranya Adalah Kamu Abu Bakar Abu Bakar Itu Ini Kata Nabi Berharap Tapi itu Memang Realitanya Nanti Abu Bakar Akan dipanggil Oleh seluruh Pintu Ya Abu Bakar Sini Masuk dari Aku aja Masya Allah Luar biasa Pintunya Manggil Tak palah Kita nyari-nyariin Pintu Subhanallah Ini salah satu Keutamaan Abu Bakar Orang yang bisa Masuk dari Pintu Mana saja Di surga Banyak pintunya Silahkan Kamu pilih Masuk Sesuka hatimu Amu pintu Mana saja Ya Masya Allah Dan kita Berharap Ya Kita Orang Seperti Abu Bakar Juga Ya Kalau Enggak Semua Ya Mungkin Ada Beberapa Pintu Yang Manggilin Kita Kita Berharap Seperti Itu Ayo sini Masuk Masuk Masya Allah Luar biasa Ini Salah satu Keimanan Yang dimiliki Abu Bakar Yang tanpa Raguh Lagi Kita Ya Ketahui Masya Allah Pemirsa Yang Rahmati Allah Subhanahu Watt Nampaknya Waktu kita Sudah Habis Jadi Kita Cukpan Dulu Sampai Disini Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Kembali Nanti Di pertemuan Berikutnya Dan Kita tutup Perjumpaan Kita Ya Dengan Doa Kafaratul Majelis Subhanaka Allah Mabihamdika Asyadu Ala ilaha Ila anta Astagfirullah Wa atubhilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh